Oh iya maaf-maaf saya ke belosan aneh Tidak ada penutupnya Takutnya nanti semuanya kelihatan Tiba-tiba datang dari situ gimana Iya ya tiba-tiba nanti apas ngeprogal di sana Banting kamera langsung lari Maksudnya larinya perineng Ikutan mandi Ikutan mandi Oke sahabat jadi next video udah selesai Katanya Itu kak Nah ini tuh basah kan rupiah tuh Karena muka Lap Pakai apa lap Apa itu lap Mungkin di lap kita lap nakardium Muka kesana nanti Nempel Soalnya kan ada magnet Tisa Hahaha Hahaha Muka kesana nanti 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 Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Sahabat JTK Entertainment Apa kabar semuanya sahabat Sekarang sudah jam 2 Sudah jam 2 sahabat ini ya Ini Abayu sedang berada di Kampung Ciranjang Sawah lagi sahabat ya Ini kampungnya Neneknya Neng Silpina Mungkin sahabat juga sudah pada tau ya Apalagi Satu saja berlama gitu sahabat ya Mungkin sudah pada tau Kalau kampung Ciranjang Sawah ini Adalah kampung Neneknya Neng Silpina gitu sahabat ya Karena kebetulan Nenek Silpina itu Lebih sering tinggalnya di rumah neneknya gitu sahabat ya Kalau rumah Nenek Silpina itu kan Di kampung Pasir Awi Sahabat kampungnya Neng Nji juga gitu sahabat ya Dan kemarin tuh Abayu pernah nge-plog sama Nenek Silpina itu Di Saung itu sahabat tuh Yang jauh disana itu tuh Itu adalah Saung yang kemarin Abayu nge-plog sama Nenek Silpina Itu adalah Saung neneknya Nenek Silpina juga Terus di sebelah kirinya itu Yang itu sahabat ya Itu adalah kebun Neneknya Nenek Silpina juga Kebetulan itu kebun Bonteng atau Timun sahabat ya Cuman masih kecil-kecil sahabat ya Jadi baru tumbuh gitu Jadi masih sangat lama Kalau sampai berbuah gitu Mungkin suatu saat nanti Kalau sudah berbuah Kita ngambil Timun disana bareng Nenek Silpina juga gitu sahabat ya Dan kemarin juga Abayu nge-plognya disana itu bareng Siapa ya bareng Nenek Caca juga gitu sahabat Bareng Jampang Turunan Kidul Bareng Abadru sahabat ya Dan suasananya atau cuacanya Siang ini Apa ya bisa dibilang mendung Iya mungkin ya Soalnya kan langitnya agak gelap gitu sahabat Tapi masih ada biru-birunya gitu sahabat ya Jadi ini tuh panas enggak Hujan enggak gitu sahabat ya Cuman kalau disini itu Cuacanya baik siang Pagi, sore, malam Apalagi sahabat ya Disini tuh memang benar-benar dingin sekali Jadi walaupun panas Udaranya dingin gitu sahabat Makanya Abayu Selalu pakai jaket gitu sahabat Biar tidak kedinginan gitu sahabat ya Apalagi kan yang masih jomblo itu Malam suka kedinginan Beda kan yang sekretika Yang sudah punya istri misalkan ya Ya mereka tidurnya berdua Aku kapan Bareng dia Entahlah Lupakan tentang kejemroan Kita kembali lagi Ke topik sahabat Dan masih sama sahabat ya Suasananya disini masih asri banget Terus Apalagi ya Masih banyak sekali pepohonan Ya kira-kira seperti itu sahabat ya Seperti yang Abayu bilang Setiap nge-vlog disini Pemandangannya enggak kalah menarik sahabat ya Disini tuh memang benar-benar Adem Asri Bikin betah sahabat ya Jangankan Penonton mungkin yang lihat ya Yang pengen main kesini Abayu aja Setiap kali kesini tuh betah sahabat ya Betah sekali gitu sahabat Karena Apa ya Disini tuh rumahnya di tengah-tengah sawah Terus juga Rumahnya itu Berpisah-pisah gitu sahabat ya Ada dua sampai tiga rumah Diselang lagi dengan Apa namanya Dengan sawah rumah lagi Seperti itu sahabat ya Jadi kayak benar-benar Kita itu punya pila gitu sahabat ya Pila dengan rumah yang sederhana Tapi bersih Nyaman gitu sahabat Kalau mau ikan Kita tinggal mancing di kolam ikan Kalau mau lelaban Kita tinggal ngambil ke kebun Atau juga disini kan Banyak sekali lelaban yang Apa namanya Yang tidak ditanam gitu sahabat Mereka tumbuh dengan sendirinya gitu Kayak perasaanku tumbuh dengan sendirinya Dan aku tidak bisa menghalangi-halangi itu Kenapa harus tumbuh perasaan itu Harusnya sama orang yang tepat Yang saling-saling mencintai Oke sahabat Dan di sebelah sana itu tuh Itu adalah Kakeknya Neng Silpina sahabat ya Alhamdulillah Kakek sekarang sudah sembuh Sudah bisa beraktifitas kembali Lagi ngambil kayu bakar sahabat ya Cuman kalau neneknya Neng Silpina itu Masih belum Apa namanya Masih belum sakit Belum sakit Belum sembuh total gitu sahabat ya Jadi masih di dalam rumah Jarang keluar rumah Kalau gak sakit kan Neneknya Neng Silpina juga Suka aktivitas di kebun gitu Sahabat kebetulan Di pinggir rumahnya itu ada kebun Apa Kebun Ubi sahabat ya Atau lebih dikenal Kalau di orang Sundama Kebonhui sahabat ya Sebelah sana ada Terus di sebelah Kanan Ambo juga ini ada Sahabat ya Dan pemandangan dari sini Menjejukkan mata sahabat ya Bikin mata itu Sejuk gitu sahabat ya Apalagi udaranya itu masih seger Bebas dari polusi sahabat ya Karena jauh dari sini Jalan raya itu sahabat ya Jadi yang terdengar itu Cuman ya Suara burung Suara ayam Suara bebek Kayak gitu sahabat Sama suara hatiku Entah dia mendengarkan suara hatiku Atau tidak Oke sahabat Mohon maaf ya Abayu ini ngomongnya Kemana aja gitu sahabat ya Biar gak garing gitu sahabat ya Dan tepat di depan Abayu itu Neng Silvina Sudah menunggu mungkin sahabat ya Dia lagi nyapu-nyapu Dan ini kolam ikannya Kok agak beda sekarang ya Agak bersih gitu sahabat Mungkin sudah dibersihkan Sama kakeknya Neng Silvina Sahabat ya Dan airnya ini Debit airnya agak menurun Gitu sahabat ya Kenapa ini Tuh sahabat Ih banyak sekali seret Tobu rinet sahabat ya Dan Abayu rasa Di kolam ikan ini Walaupun kecil Tapi pasti banyak belutnya Ini sahabat ya Abayu itu suka Kalau mancing belut Iya Suka sekali pokoknya Mancing belut sahabat ya Uh seretnya Sahabat besar-besar Kalau Abayu lihat Dengan kasat mata ini Ya tuh Memang kelihatan Sahabat cuman gak tahu Kalau di kamera itu Mungkin kurang terlihat jelas Karena ini airnya keruh Sahabat ya Ya itu menandakan Kalau keruh itu Banyak ikannya Gitu sahabat ya Oke sahabat Yuk kita langsung menuju Nexilpina Kita lihat aktivitas Nexilpina Sore hari ini Atau siang ini Menjelang sore Sahabat ya Aduh sahabat Jalannya agak susah Duh dulu Duh sahabat Nexilpina Assalamualaikum Assalamualaikum Ketemu lagi sama Ketemu lagi sama Ami Sahabat Tapi dari mana Ami itu dari sawah Habis nyangkul Nyangkul apa Nyangkul itu tadi bantuin apa Atau nungguin neng Dari tadi Kenapa Nggak datang-datang Bawain nasi Sama ini Sama Apa namanya Sama air minum Tau-taunya Nengnya lagi sibuk Bersih-bersih Di belakang rumah Sahabat tuh Ya sahabat Jadi dikarenakan Nenengnya Nexilpina ini masih sakit Jadi mungkin Sebuah kerjaan Ya kayak sapu-sapu Bersih-bersih Cuci piring Jadi Nexilpina yang mengendal Sahabat ya Masya Allah Garis cantik Kidaman Ini tuh sahabat Air 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 Nggak Tuh sahabat Barusan itu Cuacanya ini ya Nggak ada sinar matahari Terus tiba-tiba Panas lagi Ini tuh sahabat Ya Kayak gini sahabat ya Suasananya Atau cuacanya Susah ditebak gitu sahabat ya Kayak mengertikan sikap dia Susah ditebak Sahabat ya Iya Kayak Apa namanya Masa ada dia lagi Siar Oh iya Maaf-maaf Kekepelasan aneh Maafin aneh Neng maafin aja Neng maafin aja Neng saya nggak sama Neng 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 hidup dari sini Apa pagi Tadi pagi kesini Neng Oh kirain Malamnya pulang Neng Enggak ya Kebanyakan Nginap disini ya Nanti mau nginep lagi Disini apa mau pulang Nginap lagi Nginap lagi Sahabat ya Neng kalau tidur disini Malam-malam kayaknya enak ya Dingin banget Itu maksudnya Yaitu sahabat ya Dingin banget Tiris Kata Nisilvina Tiris itu Dingin sahabat ya Kalau bahasa sunannya Tiris Gitu sahabat ya Bukan iris Jangan teriris-iris hati Capet ya Apa Nginci piring Dimana nginci piring Oh disitu Oh sahabat Neng Silvina mau nginci piring Katanya disini tuh Ini tuh akhirnya bersih sahabat Ya Ngambil dulu ya Apa Ngambil piringnya dulu Boleh Enggak tunggu disini aja Aku terjadi hal-hal yang Gak boleh kemana-mana Ya Neng Aku akan kemana-mana Cuma pikiranku yang kemana-mana Ingat dia Oke sahabat Dan disebelah kanan Nabayu ini Ada warga juga Itu warga sekitar rumah Neneknya Nisilvina Sedang ini Sedang ngangon gitu sahabat ya Ngangon kambing Nenek Silvina nya udah keluar lagi Tuh sahabat Nisilvina ya Gadis desa Cantik Rajin lagi Katanya mau nisi piring Sahabat Saka tuneng duluan Kesitu Jadi biar Ngambil Ngambil Apa namanya Ngambil gambar Di depan Itu sahabat ya Duh Ikannya banyak Neng ya Ikannya banyak Enggak Kecil-kecil Apa-apa Kecil-kecil juga Kecil-kecil manten Itu disana sahabat ya Tuh sahabat Jadi aliran Pancuran airnya Ini jernih Sahabat tuh Karena disana tuh Ada sembur air Sahabat Atau ini Apa namanya Saluran air Sahabat ya Jadi kalau nyuci piring Ini bersih Sahabat Kalau digunakan Cuma kalau mandi Di dalam aja Iya Maksudnya gitu Sahabat Karena ini Tidak ada penutupnya Gitu sahabat Takutnya nanti Semuanya kelihatan Kalau Kalau memang Di sini Tiba-tiba datang Dari situ Gimana Iya Tiba-tiba Nanti Pas ngeprogel Di sana Banting Kamera Langsung Lari Maksudnya Lari Sikutan Mandi Ini Cicinya Banyak Sekalian Tumben Tadi Tidak banyak Yang makan Banyak Yang Nengok Nenek Jadi Tadi Jadi Tadi Tadi Tuh Ada Saudara Saudara Nenek Kesini Nengok Nenek Gitu Ya Terus Makan Makan Bareng Sahabat Apa Nek Tadi 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 Udah Makan Udah Makan Kayaknya Kalau Diingetin Makan Belum Udah Gitu Sudah Punya Iya Jadi Serasa Ada Yang Memperhatikan Gitu Jadi Serasa Ada Yang Peduli Gitu Sama Kita Jadi Jangan Butuhnya Aja Gitu Baru Cet Sama Siapa Itu Apa Bukan Kondom Memang Seperti Itu Kan Jadi Ketika Ada Yang Perhatian Lebih Sama Kita Kita Merasa Dianggap Udah Neng Udah Kenyang Mas Gitu Juga Lihat Si Lihat Kakek Disana Lagi Ngambil Kaju Bakar Gitu Sekarang Kakek Udah Sehat Total Ya Udah Bisa Beraktifitas Kembali Sahabat Alhamdulillah Gitu Ngomong 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 Ini Tata Haus Ya Pasan Tadi Minum Dengar Dengar Dimas Disuruh Minum Itu Neng Iya Cuman Airnya Beda Itu Air 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 Ini Air Buat Mandi Bisa Disini Belum Mandi Itu Tadi Pagi Mandi Disini Jangan Aku Nanti Gunal Gandul Kelihatan Bebas Senari Iya Kemana Karep Batur G Saru Apu Dan Nenge Bebas Beda Beda Sambal Kita Sambut Berdua Itu Punya Kemaluan Masing Masing Tuh Sahabat Panas Lagi Neng Sahabat Panas Lagi Jadi Cuacanya Memang Seperti Ini Sahabat Ya Pagi 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 Juga Tadi Panas Terus Tiba Tiba Redup Terus Panas Lagi Redup Lagi Sahabat Pasang Surut Ya Kalau Hubungan Itu Ada Pasang Surut Ada Mungkin Ya Berhubungan Berarti Neng Silvina Ini Sahabat Belum Pernah Punya Pacar Sahabat Ya Kalau Bisa Jangan Pacaran Si Ya Itu Neng Tapi Kalau Sekedar Untuk Penjemangat Yang Apa Apa Memang Jadi Pacaran Jadi Emangnya Kalau Ada Jadi Enggak Berniat Untuk Mencari Seseorang Yang Bikin Hati Senang Semangat Neng Nanti Nanti Nanceb Sirhana Letak Selebrasi Iya Sahabat Jadi Terima 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 Banyak Pokoknya Untuk Sahabat GTK Ya Apa Namanya Mereka Suka Katanya Kalau Lihat Vlog Abayu Sama Neng Silpi Itu Kemistrinya Udah Dapet Katanya Gitu Ya Mungkin Karena Proses Juga Kalau Dulu Pas Awal Awal Diam Diam Iya Awal Gitu Sahabat Awal 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 Kantun Nge Nge Vlog Nge Tulang Gitu Sahabat Tapi Apai Juga Ketika Bertemu Sama Orang Baru Ya Kayak Gitu Juga Sih Jadi Masih Agak Malu Malu Gitu Sahabat Kalau Sama Ngesek Udah Sering Gitu Sahabat Ya Setiap Hari Ketemu Gitu Kadang-kadang Juga Ngetan Ngerding Nggak Ngera Pernah Nginap Disini Nginap Nginap Yang Tiap Hari Kegiatannya Sama Terus Oh Ya Sahabat Neng Silvina Ini Suka Olahraga Sahabat Ya Kadang-kadang Olahraga Nge-gym Gitu Kapan Besok Besok Neng Nge-gym Kalau Besok Kayaknya Masuk Kerja Neng Tapi Kalau Nanti Malam Nge-gym 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 Di kamar Di kamar Boleh Tapi Kalau Di kamar Nggak Ada ininya Nggak ada Alap Gym Nya Ada juga Alap Gym Alami Gimana Ya Allah Saya sakit kepala Ini Apa Neng Sudah Sudah Sahabat Sudah 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 Semenang Iya Kebetulan Tadi Ini Belum Dici Tapi Jangan Pakai Ini Ya Jangan Pakai Sikat Ya soalnya nanti takut berdarah eh sahabat jadi next video udah selesai katanya itu kakai nah ini tuh bahasa rupiah tuh karena muka lap pakai apa lap telap ngomong kita telap nakal iu muka kesana nanti nempel soalnya kan ada magnet bisa magnetnya besar-besar lagi bagian cinta hati-hati nih nanti kalau itu jatuh setelah ini mau kemana temennya jalan-jalan yuk kita jalan-jalan kesalahan lagi gitu sahabatnya kemana atuh kekamar lain jalan-jalan jalan-jalan juga masih kejalan terus tapi iya ya setelah dipikir-pikir kita jalan-jalannya ke sawah terusnya sesekali kita jalan kemana gitu penurame penurame katanya sahabat mungkin suatu saat kita jalan-jalan ke pantai atau mungkin kita jalan-jalan mencari aliran sungai yang bersih jernih gitu terus kita mandi eh mandi bareng terus kita mandi berenang disana gitu sahabat ya iya tapi tetap pakai baju iya tuh soalnya nanti kelihatan gak apa-apa pakai baju asalkan bajunya yang ketat hahaha eh maksudnya bukan ketat apa itu namanya nih yang ah gitu sahabat ya yang longgas kalau yang ketat nanti benjolan iya kan ini kata penumpulan juga apa eh neng silvina itu bodinya jalan bagus itu sahabat ya itu tadi sahabat ya karena eh neng silvina ini ini suka banget olahraga gitu sahabat ya kayak ngin gitu nih ya cuman iya nyantai ya nanti teminang hahaha sadaikna sahabat yang katanya iya gitu oke eh ini mau masukin dulu bentar bentar oh capek katanya sahabat mau pejitin ya ini pijatin pundak di tangan kaki ya ada yang ada yang pekel lagi enggak Oh iya boleh ya di pijitin dari depan Allah sahabat tapi masih panas sekarang ya kalau dikai bakar ya tapi nantilah masih panas dikasih an ini sama haus neng ya temo karena baru dateng ya temo haus terus mau apa namanya mau ngopi dulu gitu tapi bawa kopinya kok tapi ada maksudnya kopi itu dalam artian kalau kita santai gitu minum kan bahasanya yuk kita ngopi gitu karena padahal dengerin dulu padahal kan kopinya itu bisa teh manis bisa susu bisa susu coklat bisa kamu gitu jadi itu bahasa tongkongan ngopi gitu ngocok kopi coklat ngocok kopi coklat susu kopi susu ya udah tuh neng ya neng itu beresin dulu di di dapur nungguin di depan di sana terus kamu ngopi tolong dibuatkan air panas ya Iya makasih oke sahabat eh terima kasih banyak ya yang sedang ngikutin vlog abayu hari ini kebetulan tadi pas abayu datang itu neng siupina lagi nyuci piring gitu sahabat ya terus abayu lihat aktivitasnya juga gitu dan mungkin ini durasinya udah cukup sahabat ya jangan panjang-panjang neng ya Iya biar nanti disambung lagi gitu gitu sahabat ya eh sedikit tapi apa namanya itu continue gitu ada lagi ada lagi gitu sahabat ya jadi jangan serakah gitu tapi mau lagi mau lagi gitu kayak ketemu neng sedikit-sedikit tapi mau ketemu lagi ketemu lagi gitu sahabat ya apalagi kalau sudah hard udah halal itu maksudnya kita alalin di mana dikawal iya katanya sahabat Oke sahabat eh terima kasih terima kasih banyak untuk sahabat jtk entertainment pokoknya yang bosan-bosan untuk ikutin vlog abayu bareng gadis desa neng silpina sahabat ya kayak gitu terus mohon maaf juga apabila selama vlog ini berjalan sampai menit ini ada kata-kata abayu yang kurang berkenan atau yang dianggap itu oleh sahabat itu tidak sopan apa gimana mohon maaf aja sahabat ya terlepas dari semua itu itu kembali lagi penilaiannya kepada sahabat semuanya cuman disini abayu niatnya hanya untuk menghibur sahabat jtk entertainment semuanya sahabat ya sekali lagi terima kasih banyak eh jangan lupa di-share videonya di-like di-comment dan juga di-subscribe biar tambah semangat lagi sahabat ya abayu sama yang silpina nge-vlognya akhir kata dari abayu buat amin elai akhir kata dari abayu buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah